Halo Sobat Trip, saat mendaki gunung tak jarang kita dihadapkan dengan kondisi yang tak terduga. Salah satunya adalah hujan badai secara tiba-tiba. Nah, kali ini masalah akan sedikit berbagi bagaimana tips ketika terjadi hujan badai saat mendaki gunung. Yang pertama adalah jangan panik dan perhatikan semua anggota tim. Saat terjadi hujan badai, pastikan kita tidak panik dan melihat kelengkapan semua anggota tim. Kumpulkan semua anggota tim dan cek kondisi fisik dan mental masing-masing anggota tim. Yang kedua, pastikan semua bawaan kita tidak basah. Ketika terjadi hujan badai, pastikan semua bawaan kita tidak basah, baik peralatan dan perbekalan. Jika packingan kita tidak kedap air, kita bisa menutupnya dengan flysheet. Yang ketiga adalah gunakan ponco atau jas hujan. Saat hujan badai dan masih memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan, sebaiknya kita menggunakan ponco atau jas hujan untuk menutupi semua bagian tubuh serta ransel. Yang keempat itu buatlah bifak. Jika hujan badainya terlalu besar dan tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan, sebaiknya Sobat Trip mencari lokasi aman untuk membuat bifak menggunakan flysheet atau ponco. Dan yang terakhir, buatlah api dan ganti baju. Dalam kondisi hujan badai pasti akan terasa lebih dingin karena hujan disertai angin yang kencang. Sebisa mungkin Sobat Trip membuat api untuk menghangatkan tubuh dan mengganti baju basah dengan baju yang kering agar tidak terkena hipotermia. Gimana? Pernahkah Sobat Trip mengalami hujan badai ketika di gunung? Jika ada tips tambahan jangan lupa tulis di kolom komentar. Tetap safety ya! Terima kasih telah menonton!